Intro Saya kesana 2010 sudah ada itu mesin saya sudah belajar Wah saya punya negara saya tidak tahu Apakah pakai elektrik karnos? Saya akan tanya Saya akan tanyakan ke majelis ulama Nah itu adalah tantangan-tantangan yang sangat berat Kalau kita pelaku industri bermain di dunia internasional Tapi jangan putus asa Kita tetap harus semangat untuk melangkah ke sana Nah mengapa elektrik karnos itu dibutuhkan? Begitu dalam hitungan detik Hitung tidak sampai berapa menit Itu sudah terbaca di komputer Langsung terbaca bahwa ini free Ini DNA dari babi No DNA dari tikus? No DNA sapi? Yes Merti itu DNA ikan? Fis dengan sapi dibedakan? Yes Nah seperti itu karena saya mau membuat abon ayam dan abon ikan Itu diuji di Malaysia Kita disini belum ada alat itu Saya tidak tahu apa Sudah ada Tadi Pak Kepala Dinas Parusata Provinsi menanyakan Kenapa ya ada mui disini? Nah kita baru dipercaya di dunia internasional Kalau produk protein kita sudah diperiksa dengan electrical nose Hidung elektrik Dalam hitungan detik Dalam hitungan menit sudah terbaca Enam jenis hewan Babi Ayam Sapi Tikus Ada ruminansia tertentu juga yang banyak dipakai untuk membuat produk-produk hewani di luar negeri dan dibutuhkan Nah seperti itu Nah ini kendala kita yang menjadi masih tantangan untuk maju ke dunia internasional Nah ketika di Jemeryot saya diundang oleh pemerintah Malaysia Kerajaan yang mengundang karena yang mengundang adalah menteri inovasi dan teknologinya Jadi kerajaan yang akan datang mengaudit saya punya presentasi keilmuan saya Nah itu Ibu Nur Laila, Puan kami akan ajak Anda memakan suatu kuliner Malaysia yang sangat enak lah Enak bagaimana ini? Di hotel berbintang Karena saya nginap di hotel yang lain bukan di Jemeryot Tapi kami di jamur di Jemeryot Ada cita disini Bintang berapa itu yang ada di Malaysia Tetapi Ketika ini dongengnya Enak sekali bu Pokoknya dari kelapa Pakai gula aren Uh ada mesti di kepala aku Langsung itu dari sticky rice Waduh Pasti ini kue ini Dan nanti begitu Ibu makan Dibungkus daun jadi aromatik Ah good Dibukalah itu tempatnya Pergi ke ruang makan Oh ditata kue-kue begitu indah Bentuk segitiga berbungkus daun yang mengkilap cantik Daun muda lagi Nah itu siapa yang tak suka daun muda ya Menampilkan warna saja sudah sangat cantik Bukan daun tua kalau kita kacang kuning Lalu saya bilang Kacang kuning di kepala ini Nah itulah Pandai-pandailah mendongeng Di dunia pariwisata Yang menyebabkan itu Yang seperti Maldif Dia panci kita Belum tentu juga itu tadi Satu tahun dipesan Tapi Dengan dikatakan satu tahun Mendaftar Kita mendaftar Pak ya Disini ada cita ya Berapa tiketnya ke Maldif Pak ya Ibu Persampaikan dulu ke Pak Kadis Provinsi Pencerama pertama mengatakan Dinas pariwisata Provinsi Sulawesi Seratan dan utusan dari kabupaten Harus ke Maldif Dekat gitu Pak Toh Tidak jauh-jauh amat Ke Turki saja 18 sekarang pulang pergi Kita makan dodol ala Turki Aduh tidak habis cerita saya Saya ahli dodol lho bu Dodol rumput laut Nah seperti itu Jadi ini perlu didongengkan Tujang kuning ji yang sudah diklaim Malaya Malaya cookies Malaya cake Malaya snack Nah itu Mereka sudah klaim Tapi dia tidak kasih nama Cang kuning Dia bilang malaya Jadi Tidak bisa kita klaim Tuh Dia kan juga punya nama sendiri Padahal Cang kuning Tahu Wadede Tapi memang Isian dalamnya itu Apa Lumer Lumer Dia memang kelapa yang sangat Masih muda banget Yang bisa diparut Terus Gula merahnya juga Yang tidak Yang hitam pekat Jadi cantik Begitu memang lumer Dan kecil-kecil Jadi kita bisa tetap makan Dengan elegan Jangan ambil lepotan Dari Cang kuning tadi Gigit tiga kali Baru habis Empat kali Jadi jatuh-jatuh Di sini Aduh Hilang ini lipstick Jadi Tetap makan Cantik Nah itu Strategi sekarang Bikin kue-kue Mini cake Mini cookies Small Jadi itu bisa tampil Tapi orang hotel Tahu semua kok Saya pernah makan Di salah satu hotel Boleh gak saya sebut Merkir Sudah Ada sapi Yang muncul dengan sangat cantik Potongan-potongannya Kalau kita makan di lesoran Besok kan Ambradul potongnya Itu adalah contoh-contoh Kita mendonging hari ini Malaysia Kenapa kita kalah Lalu Cina mon cookies Itu adalah Cina mon cake Yang masih ada lagi kedua Di Malaysia ini Saya terkecoh Lari-lari pagi Lalu saya mendengar Saman-saman Mencumba Aroma Kayu manis Lalu saya diajak oleh profesor Saya dampingin seorang profesor Pagi sudah dijemput Bu hari minggu Kita saya undang ibu Saya jemput Kita pergi olahraga Kita naik ke Putrajaya Itu Kawasan Kota barunya Malaysia Kita disana Akan makan Cina mon cake Aduh Begitu disajikan Itu panas-panas Memang sangat tertarik Aduh Kamu lucu Kita inilah Ambil Malaysia Seperti itu Kita sangat kecewasan Silahkan 12 kita Ini orang bugis Tapi Mau dia apa Minah leluhur Tapi ini orang boni Kesana Sejak tahun 50 Dan disana Nah bawa bolu cukai Kesana Nah bekalnya Ini profesor Ini bekal Ke tanah suci Di tanah bugis Mari kita patinkan ini Cina mon cake Aylah Bak misi Dengan bolu cukai Dikasih kayu manis Jadi ketika dibakar disana Dikasih hembusan kipas angin Ini para raja-raja Dan para perdana menteri Ini sudah Menteri-menteri sudah Eh Mari itu cepat Hidangkan cepat ini Kami sudah tak sabar ini Ini ada Puan Lulayla Sudah mau makan itu Malaya Cina mon cake Mati Mijaka Nah itu adalah Contoh-contoh Yang menggugah kita Untuk Masih banyak sekali Kue tak belum pisih Kapuro Kita bikin yang cantik-cantik Satu kali masuk Jadi bunga-bunga Hijau kuning Masih melabur sedikit Untuk di atasnya Supaya kuning Alami Jangan satu warna lagi Bergurukan Lulayla Baca upajar Ketika Awal Ramadan Lulayla Kue lapis Warna-warni Dari buah alami Pandan Dari daun pandan Labu Untuk warna kuning Yang kaget-kaget Memang ini Bahasa Indonesia Luar biasa Ibu punya Gambaran materi tadi Lulayla Itu ada Di Juga di Partikuri Maros Saya pernah kesana Saya katakan Bahwa Lulayla Ini bisa meningkatkan Stemina Bapak-bapak Sebelum Ibu katakan Artinya Saya mau coba Sebelumnya Kalau masalah itu Saya biasanya Lebih cepat Memprediksi Apalagi Lebih-lebih ini Membuat lebih cantik Kalau dimakan Kemudian Kita akan Menunjukkan Materi yang Kedua Ada Saudara kita Pak Lili Yang akan Mengantarkan Tema Disini Adalah Implementasi Digital Marketing Untuk MKM Berbasis Produk halal Baik Bapak-Ibu Saya mohon Ijin Ibu Lulayla Kita Saya pakai Kita punya mic Kita masuk Coba kita Coba masuk Materi yang Mungkin kita bisa Sharing bersama Bapak-Ibu Ada pergerisan Pergeseran pasar Digital Market Kita Dari konvensional Ke digital Dengan transaksi online Yang tumbuh Sangat pesat Mencapai ini kurang lebih Gambarannya 2017 Sampai 2021 Krisis pandemi Transaksi online Meningkat 29% Sampai anak-anak semua Belajar Oke Berikut Ini sekitar gambaran saja Fasilitas digital Enabler Fasilitas atau layanan digital Berkembang pesat Sering berkembang Infrastruktur fisik Maupun non-fisik Yang menunjang Ekosistem digital Di tanah air Semua Kita Sudah Tidak bisa Harus masuk Karena itu juga Apalagi Produk-produk UMKM Yang dari daerah Yang dari daerah